Petani bawang merah di Kabupaten Madiun terancam merugi sebab harga jual komoditas tanaman bumbu dapur itu anjelok hingga tak sebanding dengan ongkos perawatan yang dikeluarkan petani. Keluhan itu datang dari kalangan petani bawang merah di Kabupaten Madiun karena mereka terancam merugi akibat harga jual komoditas bumbu dapur ini sedang anjelok. Besarnya penerimaan dinilai tak sebanding dengan biaya perawatan yang dikeluarkan. Di pasaran bawang merah jenis standar dihargai 10.000 rupiah per kilogram sedangkan jenis super 17.000 rupiah per kilogram. Padahal sebelumnya harga bawang merah sempat menyentuh 30.000 rupiah per kilogram. Salah satu petani bawang merah Wijianto di desa Kerangan, Geger menyebut hasil panen musim ini melimpah bila sebelumnya hanya dapat memanen 7,5 kuintal, kali ini lebih dari 1 ton. Kita sekitar sekarang yang super sekitar 14-15an lah dari petani. Yang sekarang ini harganya lagi murah dibanding yang kemarin. Kemarin hampir 30 lebih loh. Bagus mbak. Alhamdulillah bagus ini. Hampir 1 ton lebih lah ini. Bagus ini dari yang kemarin. Kemarin dapat 7,5 kuintal. Kemungkinan semua banyak yang panen dari wilayah lain-lain. Ya agak kecewa. Kalau pesan yang cepat naik. Biar petani dapat untung. Bagus. Alhamdulillah nggak ada. Soalnya kan cuaca terang ini kan. Jadi hamanya jamur kayaknya nggak ada. Petani menduga penyebab anjuloknya harga bawang merah karena sedang panen raya. Kondisi tersebut membuat stok barang di pasar melimpah. Petani bawang merah menilai hasil panen musim ini hanya cukup untuk balik modal. Mereka berharap ada campur tangan dari pemerintah agar harga jual bisa lebih tinggi dan mendapatkan untung yang sepadan. Tim Liputan, JTV.